Pemilik kendaraan ini melayangkan protes saat mobilnya yang terparkir di atas trotoar di Jalan Legend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di Derek Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ia berdali hanya parkir kurang dari semenit untuk mengambil tas yang tertinggal di dalam rumah dan meminta petugas tidak memberinya sanksi daerah. Namun alasan ini tidak menyurutkan langkah petugas melakukan penderekan karena mobil diparkir di lokasi yang dilarang. Rizki Ikhtiar Yahya melaporkan meski sempat menolak diberi sanksi derek, pemilik mobil akhirnya bersedia menandatangani surat tilang. Pemilik kendaraan yang terjaring razia parkir akan dikenakan denda 500 ribu rupiah. Tidak ada satu menit, tidak ada satu menit saya parkir. Bayangin coba, masa tidak ada kebijakan seperti itu? Macam apa ini pemerintah? Saya paham. Saya paham, masalah ini saya paham. Tapi Bapak tahu kalau di atas ini? Tahu, saya tahu. Karena saya tidak ada di sini, saya mau ambil tas doang, saya mau pergi. Kadang ketinggalan saya.